Wakil Menteri ESDM melakukan kunjungan ke Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban P3B Jawa-Bali PLN guna memantau ketersediaan pasokan listrik saat libur lebaran. Menurut Wakil Menteri ESDM Susilosis Wotomo, ketersediaan pasokan listrik wilayah Jawa-Bali untuk kebutuhan masyarakat menjelang libur lebaran terpantau masih dalam kondisi stabil. Hal ini ia katakan saat melakukan kunjungan ke PLN P3B yang berlokasi di Cinere, Depok, Jawa Barat. Pihak PLN menyatakan pemakaian listrik saat libur lebaran tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Menyikapi hal ini, PLN P3B Jawa-Bali nantinya akan menghentikan sementara operasi 16 pembangkit listrik di Jawa hingga 5 Agustus mendatang. Make sure bahwa masyarakat pengguna listrik itu tidak ada pemadaman. Berdasarkan rencana jumlah listrik yang tersedia, itu tidak akan ada pemadaman di mana-mana. Kecuali Kalbar, Pak. Kecuali Kalbar, Kalimantan Barat. Di sana ada defisit kira-kira 5.000.